Halo teman-teman baker hebat di video kali ini saya akan mengulas 2 buah macam selai yang biasa kita gunakan untuk kue-kue idul fitri pesanan kita teman-teman pasti bisa membuatnya ya, tapi ini ada yang sedikit berbeda yuk jangan di skip, simak videonya sampai selesai supaya tidak terjadi kegagalan bahan-bahan yang diperlukan di resep kita kali ini adalah 1 buah nanas belitar yang lebih kurang beratnya 500-600 gram 200 gram gula pasir 8 gram kayu manis batangan ya sedikit citron supaya tidak menggumpal gula pasirnya untuk mengerjakan selai nanas kita ini selai nanas yang premium ya teman-teman ya nah, pakai yang kasar parutannya supaya besar apa namanya besar serat-seratnya ya dan matanya jangan dibuang karena matanya ini nanti justru yang membuat warnanya tidak menghitam terlalu pekat gitu ya nah, jadi ditinggal pakai nanas yang punya sifat seratnya tinggi ya teman-teman di daerah-daerah tertentu seperti Palembang, Blitar nah itu bagus nanasnya ya jangan pakai nanas yang terlalu kadar airnya tinggi gitu biasanya sifatnya kelihatan dia agak besar nanasnya jadi seratnya lebih banyak ya nah, kita parut pakai parutan yang pasrah lubang besar ya nah, ini diparut juga tengahnya ini hatinya jangan dibuang ya karena itu juga malah membuat tenggorokan kita tidak gatel dan hasilnya juga kan lebih banyak jadi kualitas selai kita nanti lebih padat lebih bagus melakukan sampai selesai ya teman-teman nah, ini kita mulai memasak ya ini segini ini tadi 500 gram lebih 550-an nah, ini teman-teman dinyalakan kompornya sampai mendidih dan airnya menyusut ya nah, ini tidak perlu intens diaduk tidak perlu jadi, kadang-kadang saja ini kalau sudah masuk gulanya baru boleh eh, baru harus sering diaduk gitu ya nah, ini kayu manisnya saya masukkan jangan terlalu banyak juga kayu manisnya kadang-kadang ada yang tidak suka ya jadi itu optional juga sih boleh di skip nah, ini airnya sudah menyusut ya teman-teman ya apinya tidak dikecilin api sedang saja ini kemudian gulanya dimasukkan ya gulanya nanti lama-lama mengkaramel nah, itu yang membuat warnanya nanti jadi cantik dan kalau dingin bisa dipulung ya masukkan citronnya ya teman-teman jadi citron ini fungsinya sebagai stabilisator supaya gulanya ini tidak kembali mengkristal jadi walaupun sedikit tapi ngefek ya jadi juga membantu supaya tidak cepat rusak juga nanasnya ya kalau pengerjaannya menggunakan wajan teflon lebih enak lebih enak ya teman-teman jadi warnanya bisa rata karena kan tidak terlalu nempel di pinggir-pinggirnya api bisa tidak dibesarkan sedikit jadi cepat tapi kalau pakai wajan aluminium itu memang tidak boleh besar-besar apinya tidak lama sedikit mengkaramelnya jadi usahakan pakai wajan teflon ya ini saya menggunakan punyanya signora black walk warnanya sudah coklat coklat semu-semu coklat muda ya itu matang jadi menentukannya adalah dari warna nanasnya nanti yang sudah matang nah seperti ini sudah selesai ya matikan dinginkan baru dipuluh nah ini teman-teman selain nastanya sudah mengering ya sudah alat seperti ini ini siap dipakai tadi nyoba untuk nimbang di sendok takar yang 5 ml ini sekitar 6 gram tapi untuk masalah bulatan seberapa besar nanti terserah teman-teman ya nah ini saya kasih tahu aja modalnya bahan ya ini modalnya bahannya ini Rp30.000 untuk resep ekonomis bahan-bahan yang diperlukan adalah satu buah nanas besar sekitar 500 sampai 600 gram 500 gram pepaya yang mengkal ya teman-teman pepaya yang matang tapi masih keras sekali ya 300 gram gula pasir sedikit citron seujung sendok teh dan 13 gram atau 15 gram kayu manis batang ini rum yang halal tapi ini optional yang suka rum bakar asli boleh ditambahkan setelah matang nanasnya kita parut ya teman-teman tidak perlu dibuang matanya ataupun jantungnya karena tujuannya membantu supaya nastar kita ini nanti terlihat lebih cantik dan lebih tahan lama jadi tahan lamanya itu dari mata-mata nanasnya yang ini adalah pengawet alaminya ya jadi langsung aja diparut mungkin ada teman-teman yang suka blender itu boleh tapi seratnya nanti bakalan kecil-kecil ya jadi tidak nyerat cara marutnya seperti ini ya arahnya ya nanasnya terparut semua sekarang campur dengan pepaya mengkalnya juga diparut sama seperti ini ya tapi tidak usah pakai tekanan supaya seratnya tidak terlalu besar jadi tekanannya ringan-ringan saja lakukan sampai selesai ya ini hampir selesai teman-teman langsung siapkan wajan teflon yang tidak besar supaya pengerjaannya tidak terlalu lama jadi apinya bisa dibesarkan ya kita masak sampai airnya habis ya jadi menyusup airnya kok ini tidak perlu terlalu diaduk-aduk ya teman-teman jadi sesekali saja jaduk-aduk apinya boleh dibesarkan jangan lupa awal masukkan kayu manisnya ya teman-teman nah ini dimasak sampai airnya nanti habis ya ini air sudah mulai menyusup ya teman-teman gula gula pasirnya masukkan bersamaan dengan citrun ya ini sudah mulai intens mengaduk ya kayak tidak gosong di satu sisi api boleh cenderung besar asal pakai wajan teklon ya kalau pakai wajan aluminium jangan terlalu besar ya ini kalau gula dimasukkan dia akan mencair lagi banyak air yang ditarik keluar ya teman-teman ya karena sifatnya gula ini akan mengentalkan parutannya jadi dia akan menarik airnya keluar hingga ini berair lagi setelah gulanya masuk tapi tidak apa-apa karena ini adalah prosesnya yang benar sampai benar-benar kesat dan kering banyak gula saja yang nempel di parutannya ini warnanya agak kemerahan ya teman-teman karena pepayanya tadi dapatnya yang sudah agak matang kalau bisa sih pepayanya yang masih sedikit merahnya jadi warnanya tidak terlalu tajam seperti ini nah ini saya masukkan rum bakar sedikit tapi ini yang halal ya teman-teman supaya baunya wangi jadi setelah gulanya mengkaramel seperti ini baru boleh dimasukkan ya rumnya nah ini sudah selesai selang rata ini kita matikan ya apinya ya oke kita dinginkan nah ini hasilnya tadi dengan bahan dua kali lipat ya teman-teman ya tapi secara harga sama bahan dasarnya itu habisnya sekitar juga 30 ribu jadi kalau pakai yang ekonomis ini teman-teman bisa hemat 50% ya nanti sama kita bulat bulatkan juga nah ini dia selai nastar premium dan selai nastar ekonomis ini cocok untuk ide berjualan untuk masalah modal harga tiap bahan nanti saya tulis di box deskripsi ya teman-teman demikianlah video kita kali ini jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share lalu aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami terima kasih